Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Belandari dalam program Berita Joss. Tiktokers asal Kerinci, Popo Berbi, diamankan polisi pada Sabtu 1 Juli 2023. Informasi yang didapatkan ia diamankan karena telah meresahkan masyarakat atas video tak senonoh dirinya yang tersebar. Kaset reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardi dikonfirmasi membenarkan hal itu. Diketahui sebelumnya masyarakat Kerinci, diresahkan dengan beredarnya video asusilanya di depan patung yang dilakukan pria mirip dengan selebgram Popo Berbi. Video berdurasi 21 detik itu tampak adegan diduga Popo Berbi menciumi patung sambil memegang bagian vitalnya. Diduga video tersebut direkam sendiri untuk konsumsi pribadi, namun beredar di media sosial. Melusuran tribun melalui akun tiktoknya, Popo Berbi menyampaikan klarifikasi terkait video mirip dirinya. Mengenakan baju koko warna biru dan peci, Popo menyampaikan permohonan maaf. Dalam video klarifikasi tersebut, Popo juga menyatakan bahwa video tersebut hanya untuk dirinya pribadi. Dan yang menyebarkan video tersebut bukanlah dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa HP tersebut sudah 2 bulan hilang, namun nomor WhatsApp tersebut tetap aktif. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun